semua video yang pernah gue upload di channel youtube gue dibuat menggunakan kamera smartphone dimana rata-rata kamera smartphone dapat merekam video dan kualitasnya pun gak kalah jauh guys dengan kamera DSLR dan perekaman video menggunakan kamera smartphone itu bisa menggunakan aplikasi bawaan atau menggunakan aplikasi pihak ketiga yang ada di Playstore gua lebih prefer menggunakan aplikasi ketiga yang ada di Playstore dibandingkan menggunakan aplikasi bawaan pada smartphone kita kenapa karena aplikasi bawaan itu yang pertama mempunyai kekurangan kekurangan pertama itu dia tidak bisa merekam video dengan menggunakan mikrofon eksternal dan kekurangan kedua adalah fitur yang disempatkan oleh aplikasi bawaan itu sangat standar banget jadi gua sangat menyatakan bagi kalian yang pengen merekam video menggunakan kamera smartphone lebih baik untuk mengunduh aplikasi yang bernama Open Camera ya aplikasi Open Camera merupakan aplikasi recording terbaik yang pernah gua gunakan dan gua meliput video ini juga menggunakan aplikasi namanya Open Camera dimana dia punya beberapa keunggulan guys keunggulan pertama dia bisa merekam video menggunakan mikrofon eksternal dan yang kedua itu keunggulannya banyak fitur yang kita bisa manfaatkan untuk membuat video yang berkualitas setelah itu juga aplikasi Open Camera ini sangat ringan banget jadi tidak bisa memakan intramemori dan di video kali ini gua akan mau jelasin cara memaksimalkan atau mengoptimalkan setting aplikasi Open Camera jadi tetap stay tune jadi tetap stay tune eh jadi tetap stay tune jadi tetap simak video ini sampai habis ya guys cara memaksimalkan atau mengoptimalkan setting aplikasi Open Camera sangat mudah banget ya kita buka dulu aplikasi Open Camera lalu masuk ke settingnya dan pada layer pertama itu ada kamera kontrol di mana ada face detection tujuannya agar fokus ke wajah kita ya kameranya itu jadi kita wajib nyalain lalu kita masuk ke more camera kontrol disini penting banget untuk disetting dan ada beberapa secara default udah nyala sendiri atau udah di checklist kita pilih volume K itu pastikan di take photo atau start of video recording ini tujuannya ini tujuannya kita kan untuk merekam video jadi kita pilih ini lalu kita balik lagi ke kamera preview ya di kamera preview itu ada yang selalu default sudah di checklist atau dinyalakan dan disini show battery so itam so free memory ini udah dinyalakan secara default tapi tidak dengan show audio level meter kita wajib nyalakan si show audio level meter tujuhnya kita bisa melihat audio yang masuk atau adios dan di record ini seberapa banyak atau seberapa kecil suaranya masuk ke video yang di record jadi dia bisa menunjukkan ya levelnya udah pas belum suaranya atau kekecilan ini bisa dicek ketika kita mencek list si show audio level meter lalu ke on screen GUI disini secara default udah ada yang di setting dan ada show auto white balance lock icon dan gue ini mencek list ya kalau secara default ini show auto white balance nyalakan nya di ancontreng tujuannya kalau kita men setting ini agar video yang kita record itu backgroundnya tuh sesuai lah atau ditangkepnya langsung di adjust dengan si kameranya jadi auto balance itu udah pas gitu jadi kita wajib pilih si show auto white balance lock icon terus keep on display sudah seara default udah nyala ya lalu balik lagi kita pilih disini video setting ini paling penting kenapa paling penting ini merupakan apa ya patokan agar video kita bagus atau tidaknya terus video resursion kita bisa pilih ya mau dari 4k sampai paling yang rendah sekalipun ada disini key cim jadi kita pilih tuh yang paling tinggi aja misalkan kita pilihnya di full SD gue sih lebih pilih full SD ya standar aja lu juga bisa pilih yang paling tinggi sekalipun ada disini terus video format ini secara default ini pilihnya default kenapa kalau default ya nggak usah di kotak atik karena takut pas kita export ke edit video ini akutnya kalau rusak jadi lebih baik video formatnya kita pilih default aja lalu video b-track disini gua pilih 20 mbps sebenarnya sih selera aja sih lu mau pilih di atas 20 mbps bisa juga karena video yang akan di upload ke YouTube itu akan di compress ya videonya menjadi 15 mbps jadi kalau pengen file itu nggak terlalu gede pilihnya 20 mbps terus kalau video kalian tuh merasa pengen ada di edit kalau gradingnya terus menggunakan adetrimer lu bisa pilih di 200 mbps tapi ada konsekuensinya loh konsekuensinya itu file-nya akan besar akan membengkak jadi kalau pengennya ringan tidak jadi 20 mbps terus masuk ke video frame rate nah ini frame rate nya lu bisa pilih 25 karena gua pilih 25 karena standar aja sebenarnya standar sih 24 gua pilih 25 di atas sedikit kenapa gua pilih 25 dikarenakan frame rate yang perlu tinggi tidak dibaringi dengan pencahayaan yang sangat bagus otomatis takutnya frame rate nya akan timbul layering di video lu jadi lebih baik kita pilih 25 boleh pilih 30 boleh pilih 60 boleh pilih 120 gak masalah cuma ada resiko-resiko yang kita tagung kalau misalkan studio kita tidak cukup pencahayaannya jadi kita pilih 25 aja sih kalau menurut gua sih gua pilih 25 dan disini kita bisa pilih durasi videonya dan gua pilih unlimited terus juga record audio ini penting banget ya ini secara default udah kita dicontreng lalu kita masuk ke audio source dimana gua pilih external mic karena gua menggunakan mikrofon eksternal lalu ini ada critical battery cek ya kalau misalkan baterai sudah mau mendekati sekarat gitu loh jadi ini dinyalakan nanti dia akan memberi peringatan dan setelah itu dari sisi setting sudah nggak ada kita balik aja dan disini di video ini kita bisa mengadjust exposure nya ya exposure bisa kita adjust disini untuk pencahayaan kurang kita bisa pilih exposure yang ke arah kiri ya ke arah kiri itu biar muka lu bisa kelihatan sih sebenernya aku pilih di 0.6 kalau makin tinggi makin lebih terang banget itu dan kita bisa ngelock ya disini ada locknya nih lock atau fokus bisa juga oke sekian dulu videonya dari gue tips cara memaksimalkan atau mengoptimalkan setting aplikasi open camera dan ini sebenernya opsional banget kalian boleh ikutin dan juga kalian nggak boleh ikutin nggak masalah sih sebenernya dan ada beberapa poin ya yang wajib kalian setting di aplikasi open camera untuk mendapatkan kualitas video yang bagus oke thanks for watching nih jangan lupa like dan subscribe channel gue dan sampai ketemu guys di video selanjutnya selamat menikmati